Ada rame-rame lagi di WhatsApp, yaitu katanya ada kiriman penipuan yang cukup view saja, saldo kita bisa terkuras. Ya, mana mungkin ya, hanya view, hanya lihat, bisa menguras saldo. Saya skeptis sih. Nah, kebetulan saya dapat nih WA-nya. Mari kita lihat, seperti apa sih sebenarnya WA penipuan yang view itu. Perhatikan ya penampakan WhatsApp-nya seperti ini. Kita unduh dulu gambarnya. Ternyata isinya seperti ini. Kemudian kita lihat, di bawahnya ada tombol view. Mari kita ketuk tombol view-nya. Apa yang terjadi? Nah, detail dokumennya terbuka. Seperti itu dokumennya. Sekarang kita coba klik tombol message business. Kemudian kita akan dibawa ke sebuah situs yang menyerupai situs BNI. Tapi jangan terkecoh ya. Nah, situs BNI yang asli alamannya di bni.co.id. Sedangkan situs ini alamatnya seperti ini. Perhatikan, seperti ini. Nah, sudah jelas ini situs palsu. Karena itu kita abaikan saja. Langsung kita tutup browser. Dan hapus saja isi WhatsApp-nya. Nah, jadi modusnya seperti itu. Sebenarnya kita dipancing untuk mengisi data-data penting di situs palsu. Itu namanya phishing. Kalau kita tidak mengisikan apapun di situs palsu, saldo kita aman. Jadi, hati-hati ya. Oh, gitu doang. Ha, 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 ha Terima kasih.